Dua tersangka pembakaran rumah yang menewaskan enam orang di Jalan Tinumbu melakukan reka adegan yang digelar Polresta Bismakasar. Kedua tersangka memeragakan 34 adegan saat pembakaran rumah dilakukan. Dua tersangka pembakaran rumah yakni Ilo dan Rema menjalani reka adegan. Mulai dari saat Ilo ditelfon oleh tersangka Akbar Mampo untuk menagi uang pembayaran sabuk ke korban Fahri alias Desta. Rekonstruksi berlangsung selama hampir 3 jam. Terdapat 34 adegan dalam rekonstruksi ini hingga saat keduanya membeli bensin botolan dan kemudian membakar rumah Fahri yang akhirnya menewaskan enam orang dalam satu rumah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.